Selain kaya akan seni budaya, Banyuwangi juga memiliki keunikan dalam penyelenggaraan berbagai festivalnya. Salah satunya adalah festival pasangan kembar. Di sini setiap pasangan kembar bisa menuangkan bakatnya untuk menunjukkan potensinya. Seperti apa keunikannya berikut liputannya. Ratusan peserta mulai dari Balita hingga Lansia ini berkumpul di halaman gedung seni budaya Taman Belambangan Banyuwangi Senin Pagi. Uniknya, para peserta ini seluruhnya adalah pasangan kembar yang datang dari berbagai kalangan untuk meramaikan festival pasangan kembar 2018, pemerintah Banyuwangi. Tak sekedar datang saja, para peserta ini juga dinilai bakat serta kriterianya masing-masing. Mulai dari lomba foto kembar, bayi sehat, keterampilan di dunia seni hingga lomba kembar cerdas yang dinilai dari dinas pendidikan. Festival ini pun mendapat respon positif dari para peserta, karena bisa menjadi wadah bagi mereka menuangkan bakat serta keunikannya di bidang seni budaya. Mengembangkan satu bakat atau minat dari masing-masing kami yang kembar, jadinya kita mempunyai satu kelebihan bisa ditunjukkan untuk diselesaikan seni budaya minat bakat. Setiap penilaian dilakukan oleh dinas yang berkaitan dengan masing-masing bidang. Pemerintah sendiri berkomitmen akan menggali potensi keberadaan pasangan kembar di Banyuwangi agar menjadi daya tarik sendiri di dunia pariwisata kedepannya. Menggali potensi orang-orang kembar, seperti contoh bayi sehat, kalau kecil, kalau yang diwasa, keterampilannya, kecerdasannya. Festival yang sudah digelar untuk kedua kalinya ini, rencananya akan rutin digelar untuk memberi ruang kepada pasangan kembar di Banyuwangi untuk menuangkan bakatnya. Kofi Zamani, Banyuwangi